Intro Belum lama ini, warganet dihebohkan dengan informasi bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan dirisafal. Informasi tersebut dikatakan oleh hacker Biorka yang kini masih mencari buron pemerintah. Biorka menyebut bahwa Menkominfo Johnny G. Plate segera dicobot dari jabatannya. Menjawab klaim hacker Biorka tentang rencana risafal pemerintah, Johnny mengatakan setiap masyarakat bisa mengusulkan dan meminta apapun pada Presiden Joko Widodo. Namun masyarakat juga harus memahami bahwa risafal atau pergantian menteri adalah kewenangan Presiden. Ia pun enggan berkomentar panjang terkait klaim tersebut. Sementara itu, menurut Johnny, pekerjaan menteri adalah melaksanakan visi dan misi Presiden. Sehingga Johnny berharap masyarakat tidak hanyut pada setiap pro-kontra yang terjadi di ruang digital. Dikatakannya, keseriusan pemerintah terlihat dari adanya pembentukan satuan tugas Satgas Perlindungan Data. Ada pun Satgas tersebut terdiri dari Polri, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Kementerian Kominfo. Di lansir Tribunews.com sebelumnya, hacker anonim Biorka memang sedang menjadi perhatian netizen Indonesia. Biorka diklaim mampu membocorkan data pribadi milik keluarga Indonesia yang dijual di situs beach.to. Bahkan baru-baru ini, hacker Biorka juga membobol identitas pribadi milik Menteri Komunikasi dan Komunikasi Menkominfo, Johnny Geflate. Ia juga mengklaim telah meretas dokumen rahasia Presiden Joko Widodo. Ikuti terus dita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.